Yang ketiga, Islam satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diri Allah, inilah kita yakin. Dengan dasar nas al-Quran. Karena sekarang banyak orang-orang, ada sebagian bahkan sebagian da'i, tokoh agama, mengatakan ya semua agama baik, semua agama sama. Dalam Islam gak bisa. Gak bisa, Allah gak redo nih, ucapan ini kufur, Allah gak redo ucapan ini. Mengatakan semua agama baik, semua agama sama, Allah gak redo. Allah tidak redo. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah 3, di ayat 19. Surah Ali Imran, surah 3, ayat 19. Allah berfirman, inna dina inda allahil islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah, hanya satu. Agama apa? Islam. Yang kedua, ayatnya, dalam surah Ali Imran, ayat 85. Ali Imran, ayat 85. Allah berfirman. Allah berfirman, Barang siapa mencari agama selain Islam, Allah gak akan terima agama itu. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Allah mengatakan di sini, barang siapa mencari agama selain Islam. Mencari agama selain Islam, gak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat, dia termasuk orang yang merugi. Jadi kalau orang mencari agama selain Islam, gak akan diterima oleh Allah. Allah yang mengatakan gak diterima. Bukan saya. Bukan ulama. Allah mengatakan gak diterima agama itu. Hanya satu yang diterima oleh Allah, yaitu agama Islam. Sekarang ayat yang ketiga. Dalam surah Al-Ma'idah. Surah 5, ayat 3. Dicatat. Ditulis. Nanti di rumah buka lagi ayatnya. Surah 5, ayat 3. Surah Al-Ma'idah. Allah berfirman. Pada hari ini, aku tak sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukupkan ni'matku atasmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Di sini Allah sebutkan. Aku ridho, kata Allah. Islam adalah sebagai agama. Berarti agama yang diredui Allah, hanya satu. Agama apa? Islam. Allah yang mengatakan. Kalau ada orang yang melawan Allah, pasti Allah akan azab orang itu. Pasti Allah akan azab. Itu ingat itu. Siapa aja? Apakah Kiai? Apakah Habib? Apakah dia tokoh agama? Kalau dia melawan Allah, menentang Allah, pasti Allah akan azab dia. Ini Allah yang berfirman. Allah ridho hanya satu agama. Agama apa? Islam. Orang kita yakin itu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadith yang sahih. Yang diriwati oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah RA. Nabi bersabda. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya. Di dalam mendengar aku diutus siapa aja. Apakah dia Yahudi. Atau dia Nasrani. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kata Nabi SAW. Siapa aja. Dari orang Yahudi dan Nasrani. Yang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Tapi dia tidak masuk Islam. Maka kata Nabi Muhammad SAW. Maka orang itu pasti menjadi penghuni neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam. Hadis ini sahih. Dan kita wajib mengimani. Tidak boleh kita menolak hadis Nabi. Semua hadis Nabi yang sahih. Yang datang itu. Wajib kita terima. Tidak boleh kita tolak. Wajib kita imani. Nabi yang mengatakan. Siapa aja. Yahudi atau Nasrani. Atau yang lain. Mendengar Nabi diutus. Tapi dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Dariwati oleh Imam Muslim. Sampai sini jelas? Jelas ya. Jadi Islam satu agama yang hak. Agama yang benar. Jadi tidak bisa kita mengatakan. Oh semua agama baik. Sama. Tidak bodoh. Islam ini keyakinan. Keyakinan. Ya agama yang punya keyakinan tidak ada masalah. Dan kita tidak saling menzolimi. Yang saya sampaikan kepada orang Islam. Orang Islam meyakini agamanya. Kalau tidak bisa rusak. Kalau dikatakan semua agama sama. Berarti orang bisa pindah dong agamanya. Betul tidak? Pindah ke agama Nasrani. Pindah ke agama Buddha. Nah kiainya yang ngomong itu agama sama. Coba lihat pak kiai. Pak kiai masuk dulu agama Kristen. Pak kiai masuk dulu agama Buddha. Kan tidak benar dalam Islam. Ini kan keyakinan. Keyakinan orang. Wajib dihormatin. Diakini. Karena Allah yang memerintahkan. Ini masalah iman. Masalah iman. Bukan main-main. Ini bukan permainan. Ini agama. Sebab ini akan membawa manusia, iman dia ke sorga atau ke neraka. Ketika dia mengatakan semua agama sama. Berarti dia membolehkan orang untuk murtad dari agamanya. Masuk ke agama lain. Yang mati dalam agama kekafiran. Kalau mati dalam kekafiran. Tempatnya di mana? Neraka. Makanya Allah menyebutkan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga kaum musyrikin. Allah menyatakan tempatnya mereka di neraka. Allah yang mengatakan. Bukan saya. Dan antum sebagian sudah hafal ayatnya. Dalam surah Al-Bayina. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikinah fi nari jahannam akhalidina fiha ula'ikahum syarrul bariyya. Sudah hafal itu. Di surah Al-Bayina. Allah berhiman. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab. Sungguhnya orang-orang kafir dalam al-kitab. Wal musyrikinah orang-orang musyrik. Kalau disebut ahlil kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan kaum musyrikin. Tempat tinggal mereka kata Allah dalam neraka. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab musyriki fi nari jahannam akhalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka sama namanya. Ula'ikahum syarrul bariyya. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Allah yang mengatakan demikian. Itu wajib kita imani. Ayat-ayat ini. Terima kasih.